Oke, baiklah. Ini ada yang chat lagi. Rewards. Oke, adik-adik. Akang tanya dulu. Udah muncul di layar ya, adik-adik. Udah, Kak. Berikut agendanya untuk sampai jam 10 ya. Kita hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus nanti ada Desa Dharma Pembang, ada games, terus nanti materinya ya, terkait kenapa kita harus berorganisasi, terus ada SKU. Kita akan bahas pada adik-adik, kita akan masuk ke penggalang ya, penggalangan penggalang. Nah, sebelum kita sama-sama, adik-adik, mohon di-mute ya. Tolong di-mute dulu, adik-adik. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih, Kak Debbie. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon adik-adik semua untuk berdiri ya. Silahkan diposisikan dulu, adik-adik, untuk bersikap sempurna. Saat lagu Indonesia Raya dipemandangkan, adik-adik, mohon untuk bersikap sempurna. Mudah-mudahan suaranya lancar ya, ke sana, gak nge-lag. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan lupa untuk berdiri ya, ke sana-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat di Lib보다 Tersang. Jangan lupa untuk berdiri ya, ke sana-sama. Terima kasih. 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 Nah, jadi kedengeran mungkin ya. Mohon maaf tadi lagunya mengganggu barangkali ya. Di adik-adik. Oke, tadi yang bertanya siapa? Akang, Akang. Tong Bapak. Akang ini ada tadi kan. Ada tulisan see your nickname on screen. Ya, betul. Nah, ini namamu nanti ya. Kalau kamu udah sampai situ berarti udah aman. Kalau udah sampai see your nickname on the screen berarti kamu udah masuk. Ini udah 80 orang yang masuk. Ya, sekali lagi adik-adik. Jadi gak usah khawatir ya. Kalau udah ada di situ berarti udah aman. Gitu. Oke. Sekali lagi adik-adik yang belum join. Akang tunggu. Kalau yang udah, terima kasih. www.kahut.it Terus nanti pinnya 343 9548. Oke, ini udah 80 orang. 81 ya. Ditunggu dulu adik-adik. Sampai 100 ya. Kata Akang Beraja juga. Biar seru. Ini kan ada. Tadi kata Kak Subhan itu ada 300 nih. Akang tunggu nih semuanya. Bisa join dulu. Oke. Minimal 100 orang ya. Biar seru mainnya. Nanti mainnya kayak gimana? Mainnya cuma kuis sih sebetulnya ya. Jadi nanti ada pertanyaan. Nah, adik-adik mesti jawab si pertanyaannya. Gitu. Oke. 7B, Farel, Ruby, Erli. Terima kasih. Ini Natan. Terus ada Raza, Erli. Terus Alisha, Reva, Ajeng. Mutiara, Fitian, Abdan. Terima kasih. Salma, Fatir. Terus kalau misalkan nanti tiba-tiba disconnect. Gak apa-apa ya. Gak usah khawatir. Ini kuisnya gak dinilai, teman-teman. Kita senang-senang aja ini untuk di sesi pagi ya. Karena koneksi suka mengganggu ya. Tiba-tiba. Wah, Kang, disconnect. Itu oke. Oke. Ya, udah 97, 98, 99, 100. Mantap. Oke, siapa ini? Tadi yang bertanya. Suaranya gak kedengeran di Kang Beraja. Gimana? Ini loading terus, Pak. Gak bisa. Ya, gak apa-apa. Kalau yang ternyata loading terus, gak apa-apa. Gak usah dipaksain. Itu memang kadang suka gitu. Suka jadi error ya. Si game kahutnya gitu. It's okay. Gak apa-apa. Oke, adik-adik. Sudah 100 lebih. Terima kasih banyak yang terus bergabung ini ya. Keren-keren. Oke. Pagi Lord. Itu siapa Pagi Lord? Ya, oke. Baiklah, adik-adik. Kita mulai ya. Tanpa buang-buang waktu. Terus gak usah khawatir sekali lagi kalau kamu gak bisa join yang sesi pagi ini ya. Nanti Kang Beraja share si link-nya supaya kamu bisa coba di rumah masing-masing. Oke, mari kita start. Harus 300-an, Pak Kang Beraja. Ya, gak apa-apa. Bu, soalnya loadingnya tadi di adik-adik lama katanya. Muter-muter terus. Kita pakai 100-an. Di HP-nya teman-teman ini kayaknya lagi bermasalah. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Sebentar, suaranya hilang. Apakah adik-adik sudah siap? Katanya ya. Ya. Silahkan. Ini belum ada poinnya. Ya, belum ada poinnya. Dicoba, adik-adik. Dipencet dulu. True atau False? Ya, udah 13 orang yang jawab. Ya, dipencetnya bukan di Zoom ya. Yang dipencetnya itu di aplikasi Kahutnya. Adik-adik yang dipencetnya itu di aplikasi Kahutnya. Ya, udah di klik. Ah, oke. Udah? Apakah? Oke. Ya, benar. Ini ada yang kosong. Oke, lanjut lagi. Nah, ini belum ini ya. Sekali lagi ada adik-adik yang dipencetnya bukan di Zoom-nya ya. Kalau di Zoom-nya mah nggak ngaruh. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Yang dipencet itu di aplikasi Kahutnya. Di tab yang Kahutnya. Oke, nanti akan muncul kok sih pertanyaannya ya. Kita lanjut. Yang berikutnya. Apakah adik-adik sudah mandi? Wow, mantap. Mantap terus. Oke. Ya, teruskan adik-adik. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Nanti Kang Beraja share link-nya ya. Nggak usah khawatir. Karena suka... Jadi nggak apa-apa. Sambil lihat di Zoom ya. Kalau misalkan yang... Terima kasih. 93% ini sudah ya. Ternyata ada yang belum mandi guys. Coba kita cek. Ada 5% ini belum mandi. 1% baru cuci muka. Wow, ternyata masih banyak yang belum sarapan ini adik-adik. Oke, semoga tesalatrinya. Ya, baik lanjut. Pertanyaan 3 dari 10. Nah, sekarang baru ada poinnya. Kita mulai bermain dengan ada poin. Sekali lagi untuk adik-adik yang belum bisa gabung. Nggak usah khawatir. Nah, ini ada pertanyaan. Dia pak, tahu, wali ke tempat itu sekarang. Ridwan Kamil, Dada Rosada, Odet, Muhammad Daniel, atau Yana Mulyana. Silahkan adik-adik. 180 jawaban. Ini gampang-gampang pertanyaan dari Kang Beraja ya. Semoga adik-adik nggak bingung. Jangan salah pencet. Kalau kamu salah pencet, nggak bisa di-undu ya. Nggak bisa diulangi. Jadi, you guys mesti jawab dengan correct. Oke. Terima kasih. Dan jawabannya bener sekali. Odet, Muhammad Daniel. Ada 96 ternyata yang jawabannya Ridwan Kamil. It's okay, it's okay. Ridwan Kamil itu sekarang bukan Malikota, guys. Tapi dia adalah gubernur Jawa Barat ya. Jadi, Ridwan Kamil gubernur. Betul. Sekarang itu Pak Odet. Oke. Lanjut, lanjut. Skorboard sementara. Kita lihat. Wes, Almaira memimpin dengan 969 poin, guys. Disusul sama Fitian, Ayah Kenzi, dan Manggali. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Eh, kok nggak mau. Nggak mau di next day-nya. Oh, udah-udah. Siapakah beliau? Apakah Baden Power, Bear Grylls, William Hillcord, atau JS Wilson? Sahade, jelas ya ini mah ya. Wah, sepertinya semua orang tahu lah. Cepat, 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 pencet. Cepat, cepat, pencet. Oke. 8 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3. Wow, ini udah 228. Oke. Ternyata banyak yang nggak tahu juga ya. Itu adalah Baden Power ya, adik-adik ya. Tokoh pramuka. Bapak Pandu Dunia. Baden Power. Oke. Lanjut, adik-adik. 107 ya tadi, benar. Coba kita lihat Almaira apakah berhasil disusul. Disusul berhasil sama Manggali ya. Ada Manggali sekarang, high score. Kinan, Fitian, Tionur Hidayat, dan Aya. Oke. Wow, Felix. Up 65 places. Oke, highest climber. Congrats. Oke, lanjut lagi guys. Yang berikutnya. 5 dari 10. Oke. Ini tadi sempat dibahas sedikit. Sama Kak Subhan ya. Urutan golongan dalam pramuka. Apakah siaga penegak pengalaman nega? Apakah penggalang siaga penegak-penegak? Apakah penggalang siaga penegak siaga penegak? Atau siaga penggalang penegak-penegak? Nah, iyalah. Silahkan dipilih-pilih. Yang mana jawabannya? Urutan golongan dalam pramuka. Ini tentunya berdasarkan usia. Usia yang paling muda ke yang paling tua. Dalam golongan pramuka. Oke. Terima kasih. 230 jawaban. Dan pada tahu semua ternyata. Mantap. Lulus SD dengan sah. Paling muda itu siaga. Lalu penggalang. Yang umur SMP itu penggalang. Lalu yang umur kuliah gitu ya. Itu SMA sama kuliah itu penegak. Nah, yang kuliah akhir itu pandega. Terima kasih adik-adik. Ini tadi udah pada bisa ternyata. Kita cek. Scoreboard-nya. Wess, Kinan. Jadi nomor satu, guys. Ada Kinan, ada Tio, ada Aya, ada Dava. Oh, Tionya ada dua ini ya. Kenapa jadi ada dua Tionya? Keren, keren. Oke, lanjut lagi. Terus. Wess, sekarang Ataya. Highest climber. Lanjut, guys. Pertanyaan yang berikutnya. True or false? Hari Pramuka diperingati setiap 18 Agustus. Benar atau salah? Hari Pramuka diperingati setiap 18 Agustus. Benar atau salah? Tenang dipikir dengan baik ya. Diingat-ingat tanggal berapa ini hari Pramuka T. Oke, ada 57 yang menjawab. Benar, katanya. Ya, salah ya, guys. Hari Pramuka itu bukan 18 Agustus. Apa, coba? Tanggal 14 Agustus. 14, ya. Benar banget. 14 Agustus ya. 14 Agustus itu hari Pramuka. Mudah banget tadi pertanyaannya. Kita cek siapa yang paling tinggi ini. Aya. The best. Oke, Aya. Keren banget. 10 player lost their ancestry of three. Oke. Aya, Dava, Salma, Faiza, Naswa, sama Tio. Tiga. Ini seratus-teratus. Bagus, bagus. Yang dipaksain, Pak. Mayu. Tonggelut, tonggelut, guys. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya ini. 7 dari 10. Oke, kamu harus ngetik ini. Lokasi SMPN 13 Bandung terletak di jalan. Diketikan, guys. Diketikan di jalan apa lokasi SMPN 13 Bandung. Mudah banget. Walaupun belum pernah kesana, ya. Silahkan di... Diketikan aja jalan-jalan, ya. Nah, kita tahu pandemi. Kita bisa doakan cepat berakhir. Supaya kita nanti latihan bareng-barengnya. Tantung di SMP 13. Di lapangannya, ya. Ada di mana-mana lokasinya? Ah, hanya 173 saja. Ternyata yang berhasil menjawab, teman-teman. Iya. Bener banget. Jalan Mutiara. Bener, Mutiara. Ngeleng. Ngeleng. Aku false. Emang belum pernah kesana. Belum. Gak tahu jalannya. Jalan Mutiara. Jalan Mutiara. Jalan Mutiara. Jalan Mutiara. Mohon maaf ya, bukan salah Kang Beraja, salah si kahutnya. Wih, tapi. Padahal bener, Pak, tadi udah. Gak apa-apa. Jalan Mutiara salah. Gak apa-apa. Si Sartornya suka nge-lag. It's okay. Gak usah khawatir ya. Tenang ya, adik-adik ya. Ayah masih memimpin. Terima kasih. Halo. Gimana? Tahu besok hari minggu lewat. Lewat aja dulu. Jalan Mutiara. Bener. Sambil. Lewat aja dulu. Agar mennya ditutup. Supaya pada kau, ya, anak-anakku, lewat aja. Bapak inilah. 13.007. Ini aja. Mencari-cari, ya. Untuk dipotong, Pak Kang Beraja. Ya, boleh-boleh. Tugas. Ya, ini kamu tebak ya. Pembina Gugus Depan yang Putra ya. Ketua Gugus Depan yang Putra. 13.007. Tadi sama Kak Ahmad udah disebutin. Eh, sama Kak Subhan udah disebutin. Apakah Kak Subhan atau Kak Ahmad? Ketua Gugus Depannya ya. Silahkan. Nama Ketua Gugus Depan 13.007. Ya, saya sudah disebutin di awal. Kalau Kang Beraja tuh pembina pasukan Putra. Yes. Ada yang benar, ada yang salah. Kak Subhan itu bukan Ketua Gudepnya ya. Ketua Gudepnya tuh Kak Ahmad. Gitu. Kak Subhan itu pembina sama kayak Kak Beraja. Gitu. Oke. Gak apa-apa ya. Jadi tahu sekarang. Ketua Gugus Depan Putra. Ketua Gugus Depan Putra. 13.007. Nomor Gudepnya. 13 itu artinya kita ada di Kecamatan Lengkong ya adik-adik ya. Nah, itu adalah tahun ini tuh Kak Ahmad. Kak Ahmad Rifai. Nah, Kak Subhan, Kak Beraja itu di pembina-nya gitu. Tim pembina-nya. Ketua Gugus Depannya Kak Ahmad. Oke. Coba kita lihat apakah Ayah berhasil disingkirkan. Masih belum guys. Masih memimpin. Luar biasa ini Ayah. Lanjut. Ayah Kinan Gadiza. Naik nih Naswa Fadlan. Yang berikutnya. Double point. Siapa tahu berhasil menyalip ya. Menyalip Ayah. Sekarang giliran yang putrinya. Siapakah nama ketua Gugus Depan Putri. 13.008. Apakah Kak Ariyani atau Kak Renter? Silahkan adik-adik. Siapa ya? Ketua Gugus Depannya Putri. Kak Ariyani atau Kak Nenden? Oke. Yang ini kayaknya sudah lebih gong nih. Sudah lebih gong. Kalau yang tadi bingung tuh waktu yang jawabinya. Terus depannya 13.008. Oke. Setap. Nah, kita lihat. Nah, yang ini mah benar. 179.008. Benar. Kak Ariyani ya. Kak Nenden itu bukan ketua Gugus Depan ya. Tapi pembina-nya. Oke. Coba kita lihat. Apakah Ayah masih memimpin? Luar biasa ini. Ayah dan Kinan masih di atas teman-teman. Menyuslun. Ini ada Fadlan Gadiza ya. Mantap. Oke. Lanjut. Kita. Pertanyaan yang terakhir. Double point. Dimanakah lokasi berikut? Yang suka jalan-jalan ke Bandung. Eh, di Bandung pasti hafal nih lokasinya dimana. Iya. Apakah ada di jalan Asia Afrika atau di jalan Lengkong? It's so easy guys. Mari, mari. Dijawab, dijawab. Nah, mananya iya. Aduh, asap itu. Lepderi, Kang. Lepderi, Kang. Ya. Tolong diberi nyawa tuh. Baru dah keluar. Lengkong, lengkong. Jawabannya lengkong. Jawabannya lengkong. Lengkong. Oke. Kita lihat jawabannya. Iya, bener banget. Itu adalah di jalan Asia Afrika. Tepatnya. Hotel Homan ya. Hotel. Betul. Hotel Savoy Homan. Lokasinya di seberang gedung Merdeka ya. Jalan Asia Afrika. Oke. Terima kasih adik-adik. Tangan seru tadi ya. Jensinya mudah kan? Mudah kan? Mari kita lihat muka 13 podiumnya. Pak. Ya. Pak, mau izin ke toilet? Ya, silahkan. Ya, mau izin ke toilet silahkan. Gadiza, nomor 3. Binan, nomor 2. Dan nomor 4-nya dari 7G ada Aya. Congratulations. Ini ada runner-up-nya. Ada Vila dan Fadlan. Oke, guys. Sangat seru. Kang seneng banget lihat adik-adik berinteraksi ya. Mohon maaf ya. Kalau yang belum bisa ini. Yang tadi belum bisa gabung. Karena suka begitu ya. Suka loading gitu. Nanti Kang Beraja share link-nya oke. Untuk adik-adik. Begitu. Oke, baiklah. Nah, ini kalau mau play again sebentar aku. Eh, salah. Ini mah buat play again-nya yang tadi. Nanti Kang Beraja share link-nya ya. Oke. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Mari kita lanjut. Nah, ini ya. Kita present dulu. Setelah tadi bermain seru di kahut. Kita masuk ke materi. Adik-adik, silakan siapkan alat tulis ya. Atau kalaupun enggak alat tulis di HP kamu atau di laptop kamu. Siapin notepad oke. Untuk mencatat. Kamu bisa pakai alat tulis atau pakai laptop kamu ya. Atau pakai HP kamu. Oke. Kang ingin ada yang jawab dulu di kolom chat. Mengapa sih kita harus berorganisasi? Ini kayak ikutan pramuka. Terus kita tuh ada Despara. Ada OSIS ya di SMP itu. Ada juga bentuk-bentuk olahraga. Organisasi yang lain. Nah, silakan-silakan. Silakan. Kenapa sih kita harus berorganisasi? Nah, boleh-boleh. Benar. Harus hal interaksi. Ada lagi? Boleh. Boleh diomongin. Boleh di kolom chat teman-teman. Sudah bersosialisasi. Nice. Buat bersosialisasi. Meningkatkan rasa kepercayaan diri. Nice. Buat meningkatkan kepercayaan diri. Nah, itu. Keren banget. Ada lagi. Lati-lati kumpulan pimpinan. Wes. Itu the best dari Fitian. Benar banget. Melati ke pimpinan. Kemandirian tadi ya. Benar banget. Nah, ini Kang Beraja kasih lima poin ya. Yang tadi sebutin sama adik-adik itu benar semua. Melati kepercayaan diri itu juga benar ya. Nah, terus kita kemampuan buat ngelola diri. Banyak teman. Betul. Menampas kekuasaan. Betul banget. Nah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Bagaimana caranya kita... Eh, sorry. Mengapa kita harus berorganisasi? Ada lima ya. Melati ke pemimpinan. Melati ke diri dan kelompok. Terus kita mencapai satu tujuannya. Bergerak bersama. Mencapai satu tujuannya. Mencapai satu tujuannya. Terus melatih kemampuan berpendapat. Dan yang terakhir, mengembangkan relasi dan pertemanan. Silahkan adik-adik dicatatkan dulu. Mengapa kita harus berorganisasi? Silahkan. Dicatatkan dulu. Boleh diketik di kolom... Mungkin kamu di laptop ya. Di notepad atau di Microsoft Word-nya gitu. Kalau di HP juga boleh. Kamu ketikin ya. Di notice. Tapi kalau Kang Beraja sih lebih senang tulis tangan ya. Kamu di buku kamu tulis tangan gitu. Eh, kenapa ini suara kahutnya masih ada guys? Sebentar. Kang Beraja offkan dulu. Offkan dulu ya. Di kahutnya. Oke, lanjut lagi. Sebentar. Kang Beraja share lagi. Ya, tadi kita baru sampai. Mengapa sih harus berorganisasi? Silahkan dicatatkan. Ada lima poin. Melatih kepemimpinan. Mengelola diri dan kelompok. Bergerak bersama. Mencapai satu tujuan. Melatih kemampuan berpendapat. Mengembangkan relasi dan pertemanan. Dan tentunya adik-adik boleh tambahin lagi ya. Yang tadi udah kamu jawab. Melatih kepercayaan diri ya. Supaya kamu lebih berani gitu ya. Itu boleh kamu tambahin. Jadi, gak cuma lima tentunya ya. Ada banyak ini si tujuan berorganisasi. Dan gak harus lewat pramuka kok. Kan sekarang nih adik-adik belajar dengan Kang Beraja tentang pramuka. Tapi yang namanya organisasi itu gak harus lewat pramuka. Kemarin Kang Beraja seneng banget lihat adik-adik. Itu ada yang nunjukin bakatnya gitu. Lewat olahraga, lewat seni. Nah, itu pun adik-adik secara tidak langsung belajar berorganisasi ya di situ ya. Karena kan ketika kompetisi segala macam itu kamu ikut kepanitiaan misalkan gitu ya. Nah, itu termasuk bagian dari berorganisasi. Gak mesti lewat pramuka adik-adik. Itu Kang Beraja percaya kamu punya passion, punya minatnya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, salah satunya lewat pramuka. Kayak Kang Beraja ya. Kang Beraja itu di organisasi pramuka 13 dari tahun 1995. Jadi, adik-adik belum lahir Kang Beraja udah gabung di SMP 13. Waktu itu masih lucu-lucu ya. Masih imut-imut. Nah, kalau adik-adik kan sekarang udah jadi amit-amit ya. Nah, itu waktu Kang Beraja dulu tuh imut-imut. Jadi, kita masuk gabung tahun 1995 jadi penggalang di pramuka SMP 13. Nah, terus sampai sekarang nih jadi pembina ya di sini juga di pramuka 13. Bahkan dapet istri pun dari pramuka 13 guys. Begitu. Nah, ini tujuan berorganisasi. Tentunya kamu bisa tambahin di paling bawah banget gitu ya. Mengapa berorganisasi? Mencari jodoh Kang. Nah, itu juga boleh ya. Siapa tahu kayak Kang Beraja dapet jodohnya di organisasi. Begitu ya. Ini ada lima pokok. Oke. Kang Beraja rasa udah cukup disatat ya sama adik-adik. Kita lanjut. Karena waktunya nggak banyak nih. Udah jam 9.12. Baik, adik-adik. Ini yang paling penting. Ada SKU. Tadi Kak Subhan dan Kak Nendennya tadi udah menyebutkan ya. Ini penting banget. Dan adik-adik nanti akan berkenalan. Karena masih online guys. Kita SKU-nya pun online ya. Lewat Google Classroom. Adik-adik silahkan masuk. Sebentar Kang Beraja. Hasil lihat ya. Nah, ini contohnya. Nanti kamu masuk ke httpsclassroom.google.com. Nah, terus nanti ada ini nih. Ada plusnya. Create or join a class. Join class. Kamu klik. Si join class-nya. Nah, nanti kamu kelas kodenya kamu masukin. Ya, oke. Sebentar Kang Beraja kasih lihat lagi si kode kelasnya. Nah, itu kode kelas untuk yang putra. Dan kode kelas untuk yang putri. Ini alamatnya harus adik-adik masukin. Di situ masih kosong. Adik-adik nanti kalau udah masuk. Belum ada apa-apa ya. Di dalam classroom-nya masih kosong. Nanti Kang Beraja akan masuk-masukin poin-poin SKU. Dimulai dari ramu, rakit, rap gitu. Untuk adik-adik yang sudah dilantik ramu, nanti tinggal hubungin Kak Beraja ya. Karena harus dites ulang, guys. Masuk SMP emang beda dengan ESD ya. Jadi misalkan, Kang, saya sudah ramu, Kang. Boleh. Nanti kasih lihat ke Kak Beraja. Nanti kakak cek. Masih inget tuh materi-materi SKU. Gitu. Oke? Begitu adik-adik ya. Nah, silakan di adik-adik coba ke httpsclassroom.google.com. Kita akan masukin SKU online. Tong tibaliknya. Ini yang putra, terus ini yang putri ya. Jadi, jangan salah masuk ya. Kamu kan cowok, ya ke cowok lagi ya. Kalau yang cewek, kecewek gitu. Jangan tibalik. Oke. Kang Beraja copy-paste ke kolom chat di Zoom. Oke. Nanti SKU semua ada di sana. Terus untuk pengujiannya, nanti akan pakai buku merah putih. Buku merah putih ini kayak buku catatannya. Buku catatan untuk menuliskan semua hasil pengujiannya ya. Nanti kalau adik-adik itu udah beres, kan nanti ada tuh. Ada yang tentang, kalau yang ramunya ya, ada yang tentang mengetahui hari-hari ibadah. Ada yang tentang berkema, segala macam gitu. Itu ada di SKU. Nanti adik-adik materinya Kang Beraja akan masukin di Google Classroom. Siapkan dengan baik ya semuanya ya. Nah, Kang error Kang terbisa lebat gitu ya. Nggak masalah. It's okay. Kamu catatin dulu di buku kamu atau di notes kamu. Kalau sekarang belum bisa akses, itu tidak apa-apa. Adik-adik catatin dulu alamatnya ini. Classroom.google.com Classroom.google.com Terus kode untuk Classroom Putra. 3 Ki V P A Z X Classroom untuk putri, untuk SKU yang putrinya. Ki 5 B F A B K Begitu. Oke. Jadi jangan khawatir kalau adik-adik belum bisa masuk saat ini. Karena koneksi itu kadang suka loss ya. Adik-adik begitu. Oke. Silahkan disetatkan dulu adik-adik. Tadi sudah tentang mengapa kita harus berorganisasi. Terus ini yang berikutnya itu kita catatin terkait SKU ya. Begitu. Oke. Kak Beraja share lagi. Biar kelihatan lebih besar. Di zoomnya. Ada yang ditanyakan adik-adik? Institusi tiap? Institusi? Institusi? Maksudnya? Institusi apa ya? Yang waktu kamu daftar kelas room ya? Halo? Bisa? Itu waktu kamu dapat institusinya waktu pas ngisi apa ya? Kalau waktu pas masuk kelas room, kamu bisa pilih institusinya SMP 13 gitu. Oh iya. Gitu. Oke. Lanjut ya adik-adik ya. Ini kodenya. Kamu bisa catatin dulu aja. Kamu screenshot juga boleh ya di screenshot yang tadi tentang mengapa kita harus berorganisasi. Dan ini SKU dan Buku Merah Putih online. Nanti yang mengujinya itu boleh ke kakak-kakak di 13 semua ya. Guru-guru itu boleh semua. Karena semua yang ada di SMP 13 itu udah tahu banget kalau pramuka itu nguji SKU-nya nggak cuma ke kakak pembina, tapi ke semua guru-guru gitu. Itu boleh banget. Jadi nanti adik-adik tinggal bilang aja. Kang. Eh ke Bapak Ibu ya berarti ya. Bapak Ibu aku mau nguji SKU gitu. Oke ini ada yang resen silahkan. Bisa dibuka mic-nya langsung aja. Ada yang mau ditanyakan. Atau ke pencet. Ya ada yang ditanyakan ke Kang. Ya silahkan. Itu Kang. Kurang jelas. Halo, halo. Kang itu Kang cara kalau udah masuk ke link gimana Kang? Oh kalau udah masuk ke link. Oke sebentar. Kang Beraja kasih lihat sekali lagi. Tadi tampaknya kurang jelas. Tunggu ya. Oke. Cara masuknya kalau udah ke link. Nanti kan begini ya. Kayak eh di layar. Zoom masih ada ya. Nanti adik-adik ke classroom.google.com. Nah di kanan atas ini ada create or join a class. Nah ada nih. Ada pilihnya kamu jangan yang create ya. Pilihnya yang join. Gabung gitu. Kalau yang pakai Google yang Indonesia itu disini gabung kelas. Kamu klik yang join. Nanti muncul kayak punya Kang Beraja gini. Ada kode kelasnya. Nah kode kelasnya yang mana? Kode kelasnya tadi yang di kolom chat ya. Adik-adik bisa. Gitu caranya. Semoga dipahami. Ya terima kasih Kang. Siap. Gitu. Jadi masuk ke classroom.google.com. Nanti muncul tampilan. Kalau Kang Beraja ini udah banyak nih. Nanti kamu tinggal klik disini. Terus join kelas. Nanti ada kelasnya. Kamu tinggal masukin kodenya aja. Oke. Kang balik lagi. Untuk si kodenya ya. Kodenya itu ini. Tiga Ki VPA ZX untuk SKU yang putra. Terus Ki 5 BFA BK untuk yang putri. Teman-teman sekali lagi. Kalau sekarang repot. Aduh Kang. Ya masih kayaknya loading gitu ya. Gak apa-apa. Catetin dulu. Disatetin dulu. Jadi kayak yang tadi. Yang mengapa berorganisasi ya. Kamu catetin dulu. Terus untuk yang SKU juga ini. Kamu catetin dulu. Gak masalah. Begitu. Ini penting banget. Karena tadi. Kak Subhan. Sama Kak Nenden. Udah menyampaikan. Untuk. Dapat nilai B. Nah adik-adik itu. Akan di cek si SKU nya ya. Nah cara ngeceknya. Lagi online gini kan susah ya. Cara. Untuk Kang Beraja. Dan. Kang Teteh yang lain itu ngecek. Itu lewat. Classroomnya adik-adik nanti. Begitu adik-adik. Bisa ya. Nah nanti kalau misalkan ada error. Atau apapun. Gak usah. Gak usah jadi khawatir. Akang akan bantu. Nanti via Japri lewat WA ya. Nanti Kang Beraja kasih nomor Akang. Gak usah jadi. Tapi. Kayak pas. Ma WA. Kenalan dulu ya. Kan Kang Beraja tanya-tanya. Tanya sahanya. Jadi ini sama siapa. Jadi kamu harus berkenalan. Nanti waktu pas WA. Oke. Kita lanjut ya adik-adik ya. Kalau misalkan ada yang bingung. Nanti bisa. Tanya setelah ini. Baiklah. Kita lanjut dulu adik-adik. Terima kasih. Yang berikutnya. Gak lengkap. Yang namanya penggalang. Kalau kamu gak bikin pasukan. Dan gak bikin regu. Ya. Begitu. Ini. Harus ini. Ada. Karena pramuka itu kita dipisah. Kayak lagi sholatnya dipisah. Yang cowok-cowok. Cewek-cewek gitu. Lagi sholat kan gak bisa digabung ya. Sama di pramuka kayak dipisah. Tekenging digabung. Nah gak boleh ya digabung. Jadi untuk yang putra itu kita diambil dari nama tokoh pahlawan laki-laki pasukannya. Kayak Samratulangi. Terus misalkan kamu mau Sudirman ya. Patimura. Soekarno. Itu boleh. Muhammad Hatta. Dan seterusnya. Yang putri diambil dari nama tokoh pahlawan perempuan pasukannya. Gitu. Cudnyadin, Kartini, Dewi Sartika, dan seterusnya. Itu diambil dari nama tokoh pahlawan perempuan. Gitu. Kristina Marta Tiahahu. Itu nama-nama pasukan. Nah terus jumlah pasukannya. Jadi kalau misalkan kamu banyakan ya. Jumlah pasukannya ya bisa banyak juga ya. Tetapi setiap pasukan itu maksimal 4 tergu saja. Gitu. Satu pasukan itu hanya maksimal 4 tergu. Gitu ya. Dipimpinnya oleh Pratama. Pemimpin Regu Utama. Jadi ada Pratamanya nanti di setiap pasukan tersebut. Terus di bawahnya itu tadi ada Regu ya. Adik-adik. Regu yang putra diambil dari nama hewan. Regu yang putri diambil dari nama tumbuhan. Jadi hewannya bebas ya tentunya. Tapi jangan hewan Pokemon ya guys. Jadi hewannya hewan yang ada gitu. Supaya gak fantasy doing ya. Jadi hewan-hewan. Hewan-hewannya. Misalkan kamu mau Regu Harimau ya. Regu Elang. Ya Garuda. Tong-tong anu karunya ya. Jadi misalkan. Raja Wali. Ya Kang saya mau nama Regu nargu cucumu. Aduh karunya ya. Jadi jangan. Regu kadar. Regu naga. Ya naga boleh lah. Naga masih boleh lah. Buaya darat. Buaya darat tekenging ya. Buaya darat gak boleh jadi nama Regu ya. Buaya darat. Buaya darat. Bunga-bungaan ya. Boleh banget misalkan nama Regunya itu beringin. Padi. Itu boleh ya. Bunga-bungaan tentunya boleh. Sakura. Melati. Sahari ya itu boleh. Asoka ya itu boleh. Silahkan. Jumlah anggota Regunya 8 orang. Terus nanti dipimpin oleh Pir. Pemimpin Regu. Begitu adik-adik. Oke. Sampai sini dulu adik-adik. Ada yang ditanyakan dulu. Silahkan. Nanti SKU itu akan minta tolong banget ke Pratama dan Pirnya. Untuk bantu ya. Hei guys siapa aja nih yang belum uji ya. Siapa aja nih yang belum uji SKU. Nah itu nanti dibangkan. Kan cara bikin kelompoknya kan gimana? Oke. Ulangi lagi Kang Berajat tadi kurang dengar. Cara bikin kelompoknya gimana? Nah gimana cara bikin kelompoknya? Oke. Akang tunggu-tunggu jawabannya nanti ya. Sekarang. Jadi adik-adik dulu nih. Ada pertanyaan yang tadi? Gak ada Bert ya. Langsung aja mau bikin kelompok. Cara untuk bikin kelompok. Iya Kak. Adik-adik. Langsung aja Kak. Akan kumpul di Discord guys. Silahkan kamu join ke discord.gg. XCJNGK. Sementara Kang Berajat kopi dulu. Sementara Kak jangan dihilangin. Ya. Kang Berajat mau kopi paste dulu ke. Ininya ya. Baliknya dikecatin Kak. Yoi. Tunggu dulu. Terus tolong itu dicatat nomor Kang Berajat ya. Nanti siapa tahu kamu penasaran. Eh kalahka di fullscreen. Tunggu-tunggu guys. Salah pencet Kang Berajat. Kang Berajat salah pencet. Kang saya tegaduh di Discord. Tenang-tenang ya. Tenang. Ada WA. Jadi adik-adik gak usah khawatir. Ya. Sebentar guys. Ngeheng. Discord kayak audio lagi Pak. Ya suara audio. Buat chatting. Aplikasi buat chatting. Chattingan. Dan suara gitu. Chattingan terus bisa buat audio juga. Ini kenapa Kang Berajat pilih Discord? Karena kalau WA maksimal itu cuma 200 ya. Kalau WA itu maksimal cuma 250 si grupnya itu. Adik-adik kan ini 300 lebih ya. Jadi Kang Berajat putusin pakai Discord. Di Discord ini bisa nampung sampai 25 ribu anggotanya. Jadi gak usah khawatir servernya. Masih belum punya Discord. Yang masih belum punya gak apa-apa. Catatin dulu ya. Aku punya. Yang udah punya terima kasih. Nanti kamu tinggal klik aja. Maka nanti linknya di share. Ya ini di kolom chat ada. Kamu bisa copy ya. Copy di kolom chatnya Zoom. Silahkan copy di kolom chatnya Zoom. Itu eh kenapa aku copy-nya begitu ya. Maaf-maaf sebentar. Copy ini gak saya potong. Ya Discord.gg. X C J N G K N 6. Kalau misalkan Kang tebisa Kang. Kok nama ngeheng kamu WA ya ke Kang Berajat ya. WA mah pada punya kan. Ini nomor WA Kang Berajat sama nomor WA Tesanti. Dimanfaatkan adik-adik. Terus. Download apa lagi nih? Discord. Terus ini gak perlu di. Kalau kamu pakai laptop. Gak perlu download aplikasi ya. Kalau pakai laptop. Kalau pakai laptop kamu. Cukup buka browser aja. Buka discord.com. Kalau pakai laptop. Tapi kalau kamu pakai HP. Mau gak mau mesti download sih. Kalau kamu pakai HP ya. Nama aplikasinya apa kak? Discord. Nama aplikasinya Discord. Udah nikah, udah masuk. Mantap. Terima kasih Katvan. Nah ya silahkan ada yang mau ditanyakan lagi. Ini nanti kita diskusinya akan banyak di situ ya adik-adik ya. Misalkan mau nanya. Kang reguna bentuk gitu ya. Atau gimana. Nah itu di situ. Nanti kita akan. Lewat Discord nanti ya. Nanti Kang Beraja akan kasih instruksinya di Discord semua. Jadi adik-adik nanti bikin regu. Bikin pasukan akan di situ semua. Ya silahkan. Adik-adik yang try hand. Terus jangan khawatir sekali lagi. Yang gak bisa akses. Kang HP aku pilih Kang. Kutik toh Kang. Terbisa install Discord. Benah-benah. Nanti lewat WA. Itu dicatat nomor Kang Beraja sama Tesanti. 0817-232-1154. Terus yang Tesanti itu 0851-0017-6761. Lagi-lagi adik-adik. Ya. Kang cepet deh. Maaf. Sok. Apa yang masih bingung? Biar akan bantu. Ini aplikasinya yang mana? Cara join-nya. Aplikasinya Discord. Discord yang mana? Discord. Discord emang ada apa aja ya? Persesan Discord cuma ada doang. Bot. Oh jangan yang bot. Jangan yang bot. Jangan yang Discord bot. Oh ini nih ada nih. Oke. Tadi kecepatan ya. Kang Beraja ulangi lagi. Kang Beraja ulangi lagi. Yang pertama adik-adik. Mesti install Google Classroom. Kalau di HP. Nanti juga waktu kepelajaran minggu depan. Sama adik-adik akan pakai Google Classroom. Yang putra sama untuk yang putra. Terus abis itu ada masukan sama rebu. Adik-adik itu. Discord ya. Masuknya ke Discord. Nanti link-nya itu ada di kolom chat. Namun bingung sekali lagi. Jangan khawatir. WA ke Kang Beraja atau Tesanti. 0817-232-1154. Jadi kalau bingung sekali lagi. Kamu bisa. Kayaknya ya udah. Ulangi lagi. Oke adik-adik. Sekarang. Tadi dari Kak Subhan itu menyampaikan. Jika harus ada upacara pelantikannya ya. Nah kalau di muka muka itu sebetulnya pelantikan itu hanya ada waktu pas kamu tamat SKU. Kalau kamu udah tamat nih SKU-nya itu baru dilantik ya. Dilantik. Jadi kamu udah tamat ramu, rakit, terap. Baru dilantik. Nah kalau misalkan sekarang kamu masuk ke SMP 13. Kita nyebutnya itu bukan pelantikan tapi pindah golongan. Dari siaga ke penggalang gitu ya. Kita akan upacara pindah golongan adik-adik di rumah ini. Coba kita cek dulu. Seperti apa ya upacara pindah golongan itu? Nah ini akan kasih satu video lagi. Oke. Kiasan dibalik upacara pindah golongan dari siaga ke penggalang. Kita akan coba praktekan di rumah ya adik-adik ya. Oke mari kita lihat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi adik-adik kita akan coba praktekin upacara pindah golongan ya dari siaga ke penggalang. Secara resmi menerima nih adik-adik sebagai anggota gugus depan dari 1307-1308 basis SMP Negeri 13 Bandung. Nah silahkan untuk adik-adik semua minta tolong, Kang Beraja minta tolong kamu siapkan di dalam rumahnya masing-masing. Terus tolong ada yang dokumentasiin ya. Ngasih foto gitu atau nge-videoin kamu cari di rumah misalkan tongkat atau tali gitu ya. Boleh tali rapia, boleh pakai tongkat gitu ya misalkan ada tongkat di rumah, tali apapun. Pasang setinggi lutut ya setinggi lutut ya setinggi lutut adik-adik gitu terus nanti kita akan sama-sama proses upacara pindah golongan. Silahkan disiapkan adik-adik sekarang siapkan silahkan terus nanti minta tolong sama orang rumah ya untuk bantu foto sama video silahkan silahkan disiapkan dulu disiapkan dulu akan kasih waktu 3 menit 3 menit dari sekarang siapkan dulu siapkan tali atau tongkat untuk lompat pindah golongan silahkan silahkan mari adik-adik bergerak bergerak. Kita cari, nanti Kang Beraja akan pindahkan prosesnya untuk secara resmi adik-adik sah nih. Kenapa Kang? Tadi-tadi Kang apa? Ya siapkan tali sama kalau nggak ada tali tongkat ya untuk nanti kamu lompat. Kang tak ayah boleh pakai kursi juga boleh ya. Yang kursi pendek ya jangan yang jangkung ya. Jadi nanti kamu melompat, melompat. Melompat itu kiasannya. Tadi seperti yang ada di video, itu adik-adik pindah usia soalnya. Jadi udah bukan siaga lagi yang ke bunda yandanya, tapi ke akang teteh kakak-kakak gitu. Tadi apa kan? Bebas, tadi apa aja bebas? Boleh, itu boleh. Meja boleh. Kenapa? Meja. Ya meja na nu kecilnya atau meja nu gede nya? Meja na nu alit, oke? Tungkat pak. Ah boleh, tuh tongkat ya. Tali boleh. Siapin, pasang di lutut ya. Selutut. Jadi supaya kamu tetih jali ke ya. Supaya tetih kosewan. Jadi, yuk gimana Pak Hri? Jadi kalau misalkan tali gini gimana? Boleh, boleh. Tali yang pramuka kamu dulu pernah punya boleh. Dipasang, dipanjangin. Akang kasih waktu untuk adik-adik semua. Yang nggak punya tali, nggak punya tongkat, bisa pakai kursi ya. Kang, kalau stick shot ball boleh nggak? Boleh, stick shot ball boleh. Yang ada di rumah aja. Nggak usah jadi bingung. Anang, nggak, aku nggak ngumpul di sini. Yang ada di rumah aja ya. Kang, tangan boleh, Kak. Kenapa? Kenapa Fitian? Tali skipping-an boleh. Hah? Nggak kedengeran? Tali skipping boleh. Oh boleh, tali skipping. Tali untuk skipping boleh. Maaf ya, suara Fitian tadi di... Kakak, tali rapi ya boleh. Boleh, tali rapi juga boleh. Oke, pakai yang ada di rumah. Tali yang cukup panjang. Kalau nggak ada tali, tongkat. Nggak ada tongkat, kamu boleh pakai. Aku pakai kursi aja ya. Pakai kursi juga boleh. Tapi jangan yang terlalu tinggi kursinya ya. Kursinya yang... Kang, yang kayak gini mau kentang. Nau, neta teh. Ya, shot ball boleh lah. Eh, lainnya teman, siga dayung. Nah, siapin sama adik-adik, siapin. Kak, yuk. Kaki, talinya buat apa? Buat lompat. Buat kita lompatin. Jadi kamu siapin di lutut-selutut kamu ya. Dipasang selutut kamu. Supaya kamu nanti bisa lompatin. Gitu. Oh, ya. Yang cukup jauh di kiri belakang. Silahkan diatur posisinya. Jangan terlalu tinggi. Nanti adik-adik jatuh ya. Pendek aja. Karena ini cuma simbolis. Supaya adik-adik nanti dilambangkan. Sah jadi anggota pasukan penggalang pramuka 13. Kang, contohnya lompatnya yang kayak gimana? Lompat biasa aja. Lompat biasa aja. Kayak kamu lompat tali gitu. Lompat biasa aja. Tekudu salto ya. Jangan salto guys. Nanti digubrag. Lompat biasa aja. Pakai satu kaki, dua kaki boleh gitu ya. Lompat biasa aja. Kang, aku nggak boleh lompat, Kak. Oh, kalau nggak boleh kamu melangkahi aja ya. Aisyah jadi pasang di lantai. Terus kamu langkahin si bendanya. Yang nggak boleh lompat, nggak usah khawatir. Kamu boleh kan melangkahi ya, Aisyah ya. Kartos. Oke. Oke. Kalau misalkan nggak bisa lompat. Dikirim. Kenapa? Jadi loncatin barangnya, Kak? Ya, nanti loncatin barangnya. Kirimnya kemana? Nah, nanti dikirimnya itu kamu ke Kang Beraja boleh? Ke WA Kang Beraja boleh? Di video kan, Kak? Boleh di video, boleh di foto. Itunya di video. Boleh di video, boleh di foto. Adik-adik sekali lagi ya. Nggak usah ribet dengan Kang Beraja, Mah. Boleh di video, boleh di foto. Tapi Akang minta buktinya. Karena kan kita lagi online-nya, Kang Beraja nggak bisa lihat nih. Mohon maaf banget. Jadi, Akang butuh bukti. Kamu pakai satu tongkat atau dua tongkat? Satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Satu aja tongkatnya. Oke. Siap, adik-adik? Silahkan dipasang tali tongkatnya atau kursinya untuk kita lompatin. Dipasang-dipasang dulu. Gimana, Kang? Nggak ngerti, Kang. Tadi nggak nonton videonya. Oke. Ngelompatinnya, lompatin biasa. Oh, sebentar. Videonya Kakak ulangi lagi aja ya. Kok ribet. Nuhun, nuhun. Sebentar, Akang ulangi lagi si videonya. Oke. Di area udah muncul belum? Layar, Kang Beraja? Udah, udah. Belum, Kak. Udah ada, Kak. Ya, kita ulangi lagi. Masih loading? Tunggu dulu, adik-adik, ya. Iya, Kak. Nah, dipasang segitu aja. Tinggi betis. Terus kamu lompatin, gitu. Sebentar, kenapa ini loading way-nya? Kak, Kang Beraja ulangi sedikit. Nge-lag. Jadi, dipegang aja sama siapa. Hah? Ya, kalau nggak ada yang pegangin, kamu simpan di lantai aja. Kamu simpan di lantai. Kamu lompatin. Jadi, kalau nggak bisa... Dijak-dijak, jadi simpan di lantai gitu aja. Ya, simpan di lantai aja. Kalau nggak bisa segal di lantai juga, tapi apa-apa yang lantai. Nah, ini contohnya video-nya kan? Bisa, kalau tak dulu. Terus, sebagai... A, 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 A. Nge-lag segala deh. Kalau misalkan nge-lag, adik-adik sekali lagi, simpan aja si tali atau tongkatnya itu di lantai ya. Simpan aja tali atau tongkatnya itu di lantai. Berapa lompat? Cuma satu aja. Cuma satu kali. Cuma satu kali lompatan. Nah, kalau udah ngelompat, tong balik deh. Kamu berarti kalau udah lompat, terus balik deh jadi siaga deh ya, Tunya. Jadi, sekali aja. Lompat sekali, udah. Sampai. Begitu. Nanti dikirim ke WA Kang Beraja. Yoi, boleh kirim ke WA Kang Beraja atau kamu kirim di Discord, boleh ya. Atau ke WA-nya Tesanti, boleh. Silahkan. Wah, jawab aja ya kirimnya. Siap, boleh ke WA. Adik-adik silahkan pilih foto atau bikin video ya. Oke, sudah siap adik-adik? Siap. Arya, tadi kebayang lompat, nak. Cuma gitu doang tuh ada tali. Tidak tahu. Berapa kali lompatan? Cuma satu kali. Cuma satu kali lompatan. Ya udah, tahu, Kang. Ya. Oke, sudah. Akhir dirinya kemana? Videonya di-on. Loncat atau ngelangkah, Kak? Boleh ngelangkah, boleh loncat. Silahkan. Ya. Oke, baik adik-adik. Tolong dinyalakan dulu kameranya. Kang Beraja nggak bisa lihat. Pada nyala nggak ini ya? Oh, nyala ya. Kirimnya kemana, Kak? Boleh ke WA Kang Beraja atau ke WA-nya Tesanti ya. Oke. Kita lagi prepare. Siap. Nggak usah khawatir, adik-adik. Kita nggak ingin mencelakai. Jadi simpan di bawah aja. Boleh ya. Misalkan. Kang, aku nggak bisa lompat ya. Kamu simpan di lantai aja. Terus kamu langkahin. Kalau paling... Kakak, Ria. Kalau pakai sapu boleh, Kak? Sapu boleh, Sok. Pakai sapunya boleh. Oke, Kak. Boleh, Sok. Oke, siap ya adik-adik ya. Kang Beraja pingin banyak bareng-bareng lompat. Kalian tinggi banget. Nah, jangan terlalu tinggi ya. Nanti tijalik ya, guys. Tikusruk bahaya. Tikusruk diimah gara-gara lompat tali sama lompat tongkat. Baik, adik-adik. Mari kita posisikan diri. Bersiap. Dengan hikmat dulu. Kang Beraja akan kasih instruksinya. Nanti Kang Beraja akan tanya apakah adik-adik sudah siap. Nanti adik-adik jawab siap. Kalau terus nanti ketika Kang Beraja silakan lompat, baru adik-adik nanti melangkah atau melompati si talinya. Jadi nanti ada instruksi Kang Beraja nanya dulu apakah sudah siap. Nanti adik-adik jawab siap. Kalau itu nanti baru ada instruksi untuk melompat. Oke, baiklah. Pak, pakai kain boleh nggak? Boleh, boleh. Dililit-lilit kain boleh ya. supaya perlambang tali. Oke. Oke, baik adik-adik. Siapkan dokumentasinya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk hari ini kita akan mulai prosesi pindah golongan. Mari kita mulai adik-adik. Dengan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, mari kita mulai prosesi pindah golongan di pagi hari ini. Tanggal 24 Juli 2021, Kang Beraja menerima adik-adik dari perindukan-perindukan siaga untuk masuk ke dalam pasukan penggalang di pindah-perindukan 1307-1308. Sebelumnya, Kang Beraja harus bertanya dulu kepada adik-adik semua ini. Apakah adik-adik siaga sudah siap untuk menjadi calon penggalang? Siapkan. Oke, terima kasih. Adik-adik sudah siap? Kalau begitu, silakan, Kang Beraja persilakan adik-adik untuk berdoa dulu. Karena memasuki usia remaja ini sangat menantang, penuh gejolak emosi, penuh pertentangan dalam diri. Kang Beraja persilakan adik-adik berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik. Dalam hitungan ketiga, aba-aba dari Kang Beraja, silakan adik-adik untuk lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Aku sudah kirim lewatoyara ya, Kang? Ya, terima kasih. Dua kami tepuk pramuka. Terima kasih banyak, adik-adik. Silakan, boleh duduk kembali. Kita akan tutup sesi dari Kang Beraja ya. Nanti Kang Beraja serahkan kembali kepada Kak Bebi ya. Oke. Sebentar, Kang Beraja share skin untuk yang terakhir. Kegiatan penupan dari Kang Beraja. Terima kasih banyak untuk adik-adik. Semoga tidak ada yang tijalikel ya tadi ya. Tidak ada yang jatuh. Aman semua kan? I not disoledat, baru dak. Bahaya disitu soledat, guys. Bintunya aman ya. Oke. Ada kan? Ada. Ya, selamat bergabung menjadi anggota gugus depan kota Bandung 1307-1308 Pandu Putera Naga Gini, basis SMP Negeri 13 Bandung, Kang Beraja. Kewakili para Ketua dan Pembina mengucapkan selamat datang untuk adik-adik semua. Ini ada satu kata-kata nih, setia, siap, sedia yang jadi khas dari Pramuka 13. Jadi kalau adik-adik nanti disebut ya, Pramuka 13 setia, siap, sedia. Siap, sedia. Setia, siap, sedia. Setia, siap, sedia. Baik, adik. Untuk menutup dari Kang Beraja, kita berdiri dulu bersama-sama. Kita bernyanyikan dulu lagu nasional Bagimu Negeri. Silahkan adik-adik untuk berdiri. Bagimu Negeri dan Seraif Terima kasih. Pada bulan negeri kami berpakti 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak adik-adik semua. Kang Beraja undung diri. Salam Pramuka. Salam. entundununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununnununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununun